. Viral unggahan konten informasi di sebuah grup Facebook Driver Ojek Online Surabaya, mengenai pengendara yang mengaku terkena tilang polisi gegara naik motor pakai sandal jepit, pada Kamis, 16 Februari 2022. Akun FB mengaku, sebagai pengendara motor yang terkena tilang gegara naik motor pakai sandal jepit itu, berinisial IS. Unggahan akun tersebut menggunakan dua foto. Foto pertama menunjukkan surat tilang polri, sedangkan foto kedua menunjukkan sebuah surat tilang, namun dengan latar belakang yang memperlihatkan kondisi kaki kanan manusia memakai sandal jepit. Menanggapi temuan unggahan yang terlanjur viral tersebut, kasat lantas Polrestabes Surabaya, AKBPT Dicandra mengungkapkan, pihaknya sudah memperoleh adanya laporan atas temuan unggahan tersebut. Namun ia menegaskan, postingan tersebut merupakan informasi hoaks. Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukannya, surat tilang tersebut bukan dikeluarkan dari wilayah hukum Polrestabes Surabaya Polda Jatim, melainkan dari Satlantas Polrest Demak Polda Jateng. Tak hanya itu, surat tilang tersebut dikeluarkan oleh petugas kepolisian setempat, bukan atas pelanggaran penggunaan sandal jepit oleh pengendara motor. Namun ungkap Teddy, karena si pengendara yang memperoleh surat tilang tersebut, didapati berkendara tanpa memiliki SIM. Teddy menduga, akun tersebut secara sengaja membuat konten informasi yang ditemukan dari halaman platform media tertentu, yang tidak benar-benar terjadi di kota Surabaya, namun dituliskan dalam narasinya terjadi di kota Surabaya. Hingga saat ini, Teddy kembali menegaskan, tidak ada pasal pelanggaran hukum lalu lintas yang mengatur secara spesifik pelarangan penggunaan sandal jepit. Mengenai penindakan hukum terhadap pengendara roda 2 yang menggunakan sandal jepit atas pernyataan kakor lantas Polri, Irjen Pol Firman Shantia Budi yang beberapa waktu ramai diperbincangkan, Teddy menjelaskan, sifat pernyataan kakor lantas tersebut adalah imbauan kepada masyarakat untuk memprioritaskan keselamatan dan keamanan saat berkendara, terutama pengendara roda 2. Sehingga Teddy tak henti-hentinya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk bijak dalam memanfaatkan media sosial dan tidak memanfaatkannya untuk memproduksi informasi palsu ataupun hoax. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!